India se-Indonesia aja tuh kaya nisani pese-meseh dia yang me-apna peselega karaya ta. Jabo usku sadi nih karna ta, usuni jokyukaham se. Tribuners, aku mega setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Nasib menyedihkan dialami oleh seorang pria asal India. Ia terpaksa harus merelakan hubungan asmaranya dengan seorang gadis asal Indonesia lantaran lamarannya ditolak oleh calon mertua. Pemuda India itu jauh-jauh terbang dari negara asalnya ke Indonesia demi menunjukkan keseriosannya kepada gadis yang sudah setahun menjalin hubungan asmara dengannya. Kabit Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Dinas Kesbang Pol Kabupaten Wajo Nur Panca menjelaskan Peristiwa kandasnya hubungan asmara asib berawal saat dirinya tiba di kediaman orang tua syarifah di desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kebupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat 17 Februari 2023 lalu. Kedatangan asib saat itu bermaksud untuk melamar syarifah yang sejak setahun lalu telah menjalin hubungan asmara melalui media sosial. Lamaran ditolak oleh orang tua syarifah lantaran syarifah telah dijodohkan dengan pria lain asal kota Palu, Sulawesi Tengah. Asib Ali Bore, pria asal India saat berada di Malpores Wajo, Kebupaten Wajo, Sulawesi Selatan, jauh-jauh datang dari India ke Wajo hanya untuk melamar kekasihnya, namun ternyata ditolak. Nur Panca menjelaskan pria yang lebih dahulu melamar syarifah itu bahkan memberikan mahar sebesar 50 juta rupiah. Hajatan pernikahannya juga akan segera dilangsungkan setelah Lebaran Idovitri. Asib akhirnya mendatangi Malpores Wajo untuk dilakukan mediasi dan polisi mempertemukan asib dengan orang tua syarifah. Namun ternyata tribunas orang tua syarifah pun menolak lamaran dari pria asal India ini karena syarifah telah dilamar oleh pria lain. Mediasi antara pihak keluarga syarifah dan asib berjalan dengan alot karena asib menuntut uang yang telah dia kirimkan ke rekening syarifah untuk dikembalikan. Jumlah uang yang ditransfer asib ke rekening gadis asal Kebupaten Wajo itu senilai 9 juta rupiah. Tak hanya itu, asib juga meminta agar seluruh biaya yang telah dikeluarkan sejak keberangkatannya dari India ke Indonesia agar diganti rugi. Akan tetapi sambung Nur Panca, pihak keluarga perempuan hanya sanggup membayar sebanyak 10 juta rupiah, namun belakangan asib memilih mengikhlaskan uang tersebut. Tak hanya uang yang telah dikeluarkan, ia juga turut mendoakan agar gadis pujaan hatinya kelak bahagia dengan pria lain. Setelah kejadian itu, keberadaan asib tidak diketahui. Pihak kepolisian sendiri juga belum bisa memastikan keberadaan asib saat ini. Menurut kasat Intel Kam Pores Wajo AKP Amdia, sebelum meninggal kamar Pores Wajo, asib sempat mengatakan menuju kota Makassar. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!